Pemuda asal Sumedang Jawa Barat sukses menekuni usaha budidaya ikan hias. Bahkan kini penghasilan penjualannya dalam satu bulan mampu menghasilkan uang jutaan rupiah. Rio Pemuda dari Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sukses menekuni usaha budidaya ikan hias di tengah pandemi COVID-19. Sebelum menekuni budidaya ikan hias, Rio sempat bekerja di salah satu bank yang ada di Kabupaten Sumedang. Namun dampak dari mewabahnya pandemi COVID-19, Rio berhenti dan mencoba berwirausaha dengan usaha budidaya ikan hias bersama teman. Menurut pengakuan Rio, sebelumnya dirinya menggeluti budidaya ikan hias cupang. Kini dirinya hanya membudidaya ikan hias berjenis maskoki. Ikan maskoki yang dibudidayakannya ada dua jenis, yakni ikan maskoki oranda dan ikan maskoki rancu. Sedangkan untuk ikan hias cupang baru ada beberapa jenis saja. Untuk penjualan ikan maskoki, Rio mengaku sudah merambah luar kota seperti Depok, Bandung, Cirebon, dan Tangerang. Sedangkan untuk ikan cupang, Rio hanya menjualnya di sekitar Sumedang. Rio menjual ikan cupang dengan kisaran harga Rp50.000 sampai Rp100.000 per ekor, tergantung jenisnya. Sedangkan untuk ikan maskoki dijual dengan harga Rp35.000 sampai Rp150.000 per ekor, itu pun tergantung jenis dan ukuran. Omset penjualan ikan maskoki dalam satu bulan bisa mencapai Rp3 hingga Rp5 juta, sedangkan untuk ikan cupang bisa mencapai Rp3 juta rupiah. Untuk penjualan, paling untuk cupang mask, sekitar kota Sumedang saja yang mau misalkan paket 10 ekor atau 20 ekor, mulai harga dari start Rp50.000 sampai Rp100.000 lah kalau cupang. Untuk maskoki mask, tergantung ukuran, kalau ukuran untuk ukuran 7-8 cm, Jadi, kalau yang grade biasanya mungkin sekitar Rp35.000 sampai Rp150.000 tergantung grade-nya. Rio berharap usahanya dapat terus berkembang dan lebih banyak ikan hias yang dijualnya, dan tentunya bisa menambah kolam untuk membudidayakan berbagai macam ikan hias lainnya. Diki Guntara, Bandung TV